Kecelakaan beruntun terjadi di jalur nasional Pantura, desa Sugihwaras, kejamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Sebuah truk trailer bermuatan kayu gelondongan menabrak empat kedaraan dan dua bangunan. Peristiwa bermula saat truk trailer yang dikemudikan Samsul Huda melaju dari arah Tuban menuju Jawa Tengah. Samsul Huda diduga mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Sesampainya di lokasi kejadian, trailer dengan nomor polisi DA8561CY tiba-tiba oleng masuk ke jalur kanan. Pada saat bersamaan, melaju beriringan empat kendaraan dari arah berlawanan, yaitu sebuah truk boks, dua minibus, dan sepeda ontel. Seketika keempat kendaraan dihantam truk trailer hingga ringsek dan nyaris terguling. Laju trailer baru terhenti setelah menabrak pagar dan bangunan bekas rumah makan. Tiga orang terluka dalam kecelakaan ini. Mereka adalah pengendara sepeda ontel Suseno, sopir truk boks Suparyono, dan kernet truk boks Zainun. Sementara dua pengemudi minibus Iwan Rahadi serta Fat Khurazik selamat. Dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, petugas menyimpulkan kecelakaan ini terjadi akibat sopir mengantuk. Keterangan dari saksi, pengemudi trailer Samsung Huda ini mengaku mengantuk dan dari saksi juga menyatakan kalau trailer ini masuk ke lajur kanan. Trak ini berjalan dari arah timur ke barat. Karena truk ini ngantuk, masuk ke lajur kanan, akhirnya terjadi kecelakaan yang dari arah depan dari arah barat dan timur. Trak trailer ini mengenai pertama kali adalah truk bok Nopol L9564 BK yang berjalan dari arah barat ke timur. Tidak ada korban jiwa, kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas jalur nasional. Pantura Tuban, Semarang macet selama hampir dua jam.